Oke, halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Aditya. Di video kali ini saya akan berbicara tentang peak speed optimization, di mana kita akan membahas tentang bagaimana cara mengoptimasi sebuah peak speed atau kecepatan halaman agar lebih cepat, karena semakin cepat sebuah halaman loadnya itu ketika dibuka, dia akan semakin bagus konversinya, tentu di sini. Nah, di sini kita akan belajar bagaimana cara membuat sebuah landing page dan landing page tersebut berisi banyak konten, tapi isinya itu akan tetap ringan dan loadingnya akan tetap bagus. Oke, nah sebelum lebih jauh teman-teman di sini untuk melakukan optimasi, jadi ada dua hal yang perlu dioptimasi di dalam sebuah halaman landing page. Oke, yang pertama terkait ukurannya atau size, yang kedua adalah dimensinya. oke, ini adalah dua hal berbeda yang harus teman-teman perhatikan karena keduanya akan memberikan pengaruh besar kepada sebuah landing page. saya akan memberikan contoh di mana di sini saya akan membuka sebuah halaman yang isinya cukup banyak tapi akan sangat ringan untuk dibuka. Oke, di sini teman-teman akan melihatnya secara langsung melalui mobile phone saya di sini ya, yaitu saya akan membuka halaman sebuah halaman dari HP saya di sini. Ntar ya, di sini saya akan coba buka halamannya melalui HP saya di sini screen, mirror, oke. Nah, ini dia, saya akan membuka halaman di sini tanpa Wifi ya, oke. Saya akan menggunakan jaringan 4G, oke. Ini adalah cara saya membuka sebuah halaman dan melakukan testing, oke. Pertama saya akan membukanya melalui jaringan 4G, oke. Saya akan membuka halaman yang di sini halamannya adalah launch, sorry. Nah, ini dia, explainerin.co, nah ini akan saya buka. Ini sebagai studi kasus saya dan saya akan menunjukkan caranya. Isi halaman ini sangat banyak sekali tapi ketika dibuka akan sangat ringan. Silahkan lihat. Untuk ukuran sebuah halaman yang isinya sangat banyak, ini saya menggunakan senepiksa ya. Silahkan lihat di bagian pojok sini ya, ini dia. Ini saya menggunakan senepiksa. Ini sudah sangat enak sekali dibuka, oke. Loadnya tidak begitu berat, oke. Nah, sudah selesai. Untuk ukuran halaman yang menggunakan konten begitu banyak gambarnya, ini sudah dikategorikan sangat bagus. Letiknya, oke. Untuk membukanya, ini menggunakan HP, menggunakan jaringan HP, bukan menggunakan wifi yang saya pakai, oke. Nah, ada beberapa cara yang perlu teman-teman harus perhatikan. Yang pertama tadi tentang size dan dimensi, yang kedua adalah elemen yang digunakan. Dan yang ketiga di sini, teman-teman juga harus memperhatikan bagaimana cara memasukkan elemennya, oke. Nah, sebagai contoh, tadi kan saya membuka halaman melalui HP-nya. Sekarang saya akan membuka halaman-nya melalui desktop saya. Ini akan lebih cepat justru, karena dia via desktop ya. Oke. Kita akan coba tunggu. Nah, di sini, peletakan elemen seperti ini akan sangat berpengaruh. Misalkan, di sini ada gambar, dan di sini ada gambar. Yang sebenarnya ini video. Saya bisa saja menaruh sebuah video di sini. Oke. Tapi karena tujuan saya adalah membuat halaman itu ringan untuk dibuka, tapi saya buat pop-up. Oke. Nangkep ya, sampai di sini. Jadi, peletakan elemen, terutama video dari YouTube, itu buat saja dalam bentuk pop-up. Image pop-up. Jadi, ketika image-nya diklik, muncul sebuah pop-up. Di sini, hampir semua video saya jadikan image pop-up. Jadi, ketika diklik, dia muncul gambar. Tinggal memberikan keterangan, klik gambar untuk melihat preview video template. Misalkan, seperti itu. Jadi, di sini dia akan terasa ringan. Oke. Nah, terkait halaman yang akan kita jadikan studi kasus, di sini, halaman ini. Oke. Snapixar.co. Yang di mana dia, di sini belum saya optimasi. Oke. Kita akan testing menggunakan gt-metric. Oke. Gt-metric. Oke. Ini adalah homepick dari akun snapixar saya. yang di mana dia adalah slash homepick. Ini dia. Nah, saya copy saja. Saya paste dan saya analyze. Kita akan analisis di sini. Dan kita akan tunggu hasilnya. Berapa detik sih? Dan apa saja yang perlu kita optimasi di sini. Dari gt-metric ini, kita akan tahu mana saja yang perlu kita optimasi. Mulai dari size-nya, ukurannya, dan juga dimensinya. Oke. Dan apa-apa saja yang membuat halaman ini, loading-nya, atau speed-nya, itu tergolong lambat di sini. Jadi, kita akan melihat hasilnya. Dia masih di-generate report. Nah, ini sudah 8 detik. Tapi di sini ada beberapa yang masih warna merah. Bagaimana cara mempercepatnya? Kita akan melihat dulu yang biasanya saya itu hanya melihat ini. Satu. Dan juga optimize image. Dua. Kita akan berbicara tentang optimize image dulu. Di sini ada satu, dua. Tiga. Ini dari YouTube kayaknya. Jadi cukup dua saja. Nah, ini di sini ada keterangannya. Code save 18,8 KB. Sebenarnya dia bisa di-save dalam bentuk ukuran 18,8 KB. Kemudian dia juga dapat di-save 4,2 KB. Nah, kita buka saja fotonya. Nah, ini. Oke. Jadi, dua image ini. Ini kita lihat. Oh, image ini. Kita tinggal cek saja di mana nih. Ternyata di bagian ini. Mana ya? Nah, di bagian ini. Backgroundnya. Ternyata backgroundnya ya. Oke. Jadi, di sini. Saya akan buat note saja agar lebih enak ya di sini. Satu, size image. Dua, dimensi image. Tiga, video elemen. Empat, di sini adalah background landing page. Lima, di sini. Sudah, empat ini saja. Ini adalah beberapa hal yang harus teman-teman perhatikan. Oke. Harus benar-benar teman-teman perhatikan dari sisi size, dimensi image, video elemen, dan background. Oke. Ini akan sangat berpengaruh benar kepada kecepatan load dari halaman yang teman-teman buat di sini. Oke, itu saja untuk video part pertama tentang peak speed ini. Kita akan lanjut di part kedua. Dari saya, itu saja dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.